Halo semua sahabat dunia bedan, kembali lagi bersama kami di dunia bedan Pakai KB suntik ya Suntik yang 3 bulan lagi, 3 bulan, gimana sih 3? 3 bulan, oke Suntik KB yang 3 bulan itu memang sangat diminati Karena memang dirasa lebih simple ya bagi orang Indonesia Karena setiap culture juga berbeda-beda Jadi mereka memiliki Atau orang Indonesia memiliki prinsip bahwa KB yang 3 bulan itu lebih simple, lebih umum ya Dibanding dengan KB yang lainnya dan dirasa lebih nyaman Akan tetapi KB 3 bulan ini, suntikan yang 3 bulan ini juga memiliki efek samping Nah untuk kedepannya kita akan bahas bagaimana sih efek samping Dari suntik KB yang 3 bulan Oke jangan kemana-mana, ikuti terus dunia bedan Efek samping yang pertama Efek samping yang pertama ini sangat umum ya Dialami oleh ibu-ibu yang menggunakan suntik KB yang 3 bulan Jadi suntik KB yang 3 bulan ini memiliki efek samping Yaitu adanya perubahan pada siklus menstruasi Siklus menstruasi jadi acak adul, jadi acak-acakan Kadang menstruasi dikit-dikit tapi lama Kadang gak menstruasi sama sekali Ya kadang ada yang menstruasinya bisa rutin Tapi jarang sekali Tapi setiap orang memiliki respon tubuh yang berbeda-beda Jadi tidak ada yang sama Menstruasi yang sedikit-sedikit itu dikarenakan oleh hormon yang ada Atau yang didapatkan dari hormon suntik KB yang 3 bulan ini adalah hormon pergesteron tunggal Jadi di dunia istilahnya di dalam siklus menstruasi Fungsi daripada hormon progesteron itu adalah untuk mengelupaskan Tapi tubuh kita Jadi kalau tidak ada estrogennya Artinya kan tidak ada yang membuat penebalan pada dinding rahim ya Tidak ada yang dikulpas Tetapi tubuh kita itu tetap bisa mengeluarkan Kalau kita masih apa istilahnya Kita masih sebagai wanita yang normal Yang wanita yang bisa menstruasi Istilahnya dalam usia reproduktif Berarti dari fungsi Ovarium kiri dan ovarium kanan Itu masih memiliki fungsi untuk mengeluarkan hormon estrogen Hormon estrogen ini yang bisa menyebabkan Penebalan pada dinding rahim Tetapi dinding rahim yang penebal Itu tidak merata Besoknya disini Besoknya disini Besoknya disini 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 Menebal mengelupas Menebal mengelupas Menebal mengelupas Dan seterusnya Nah inilah yang bisa membuat Menstruasi itu menjadi lebih lama Dan hanya sedikit-sedikit Tapi bunda tidak usah terlalu khawatir ya Karena ini adalah hal yang normal Kedua Oke untuk yang kedua Adanya perubahan pada berat badan Biasanya berat badannya lebih naik ya Ini dikarenakan hormon progesteron Pada sudikab yang tiga bulan Itu bisa meningkatkan Yang pertama meningkatkan nafsu makan Yang kedua Dia juga menyimpan cairan di dalam jaringan Dan yang ketiga Itu dia bisa Menambah lemak ya Jadi merubah menjadi secara Metabolisme tubuh Karbohidrat yang kita makan Itu mudah sekali untuk dirubah menjadi lemak Inilah mengapa Hormon progesteron Atau hormon untuk yang tiga bulan sekali ini KB yang tiga bulan sekali ini Bisa meningkatkan berat badan Kadang-kadang Yang ketiga Efek samping yang ketiga ini Memiliki efek samping Kembali kesuburannya itu agak lama Jadi berbeda dengan KB-KB yang lainnya Misalkan IUD Perl Atau suntikan yang satu bulan Kalau suntikan yang satu bulan Sama-sama hormonal Akan tetapi dia memiliki hormon yang lebih seimbang Yang lebih Ada estrogennya juga Akan tetapi pada suntikan yang tiga bulan ini Tidak memiliki hormon estrogen Sehingga kembali kesuburannya akan cenderung lebih lama Rata-rata untuk kembali kesuburnya itu adalah tujuh bulan Ini rata-rata ya Jadi setiap orang memang tidak sama Rata-rata untuk kembali kesubur itu tujuh bulan Yang keempat Untuk yang keempat ini Efek sampingnya Jarang dipublish ya memang Dia memiliki efek samping Yaitu menurunkan libido Libido itu adalah gelira seksual Jadi ini mengapa? Karena pada hormon progesteron Itu mengentalkan lendir cervix Lender cervixnya jadi kental Dia juga merubah dari karbohidrat menjadi lemak Jadi kalau terlalu banyak lemak juga Ini akan membuat lendir daripada vagina Pada saat hubungan seksual Pada saat foreplay itu juga sulit untuk keluar Jadi disini akan menimbulkan rasa tidak nyaman Pada saat berhubungan seksual Rasa yang tidak nyaman pada saat hubungan seksual ini Bisa menyebabkan mood jadi turun Jadi oga-ogahan jadi males Semakin lama semakin males Semakin males semakin gak keluar juga Untuk cairan lubrikannya Jadi kalau memang ini dirasa tidak nyaman Atau udah ada tanda-tanda Aku kok gak nyaman sekali ya pada saat hubungan seksual Mungkin bisa diganti untuk hormonnya sementara waktu Setelah itu mungkin bisa kembali lagi Karena kalau diterus-terusin juga akan menyik Yang kelima Oke yang kelima ini adanya nyeri kepala Terus sakit kepala Terus nyeri pada payudara Juga adanya perubahan mood Jadi kadang cepat sekali sedih Cepat sekali senang Kayak gitu Ini memang karena faktor atau efek daripada Hormon progesteron yang dimasukkan kepada bunda semuanya Yang keenam Oke yang keenam ini adanya penurunan pada kepadatan tulang Progesteron bisa menyebabkan penurunan pada kepadatan tulang Dan ini Walaupun tidak menimbulkan sampai menimbulkan patah tulang Tetapi biasanya akan mengganggu Karena osteoporosis biasanya akan jadi nyiru Jadi keju-keju pegel-pegel Pada tulang kita Jadi kalau menggunakan Suntikapi yang 3 bulan Alangkah baiknya bunda juga mengkonsumsi vitamin D Jadi agar tulangnya jadi tetap bagus Kayak gitu Juga bisa mix ya untuk Hormonnya Agar hormonnya tidak statis Efek samping yang ketujuh Efek samping yang ketujuh ini bisa timbul yang namanya jerawat Karena hormon progesteron ini Dia bisa atau mampu merubah dari karbohidrat menjadi lemak Maka dia akan merubah juga sistem vaskularisasi Juga sirkulasi lemak yang ada di dalam wajah Yang di dalam kulit-kulit wajah Sekresi kelenjar lemak Sekresi kelenjar lemak yang ada di wajah Itu bisa berubah yang ada di kulit wajah Sehingga kalau sekresi lemaknya berlebihan Ini juga akan bisa menimbulkan yang namanya jerawat Kalau jerawatnya masih bisa ditoleransi Yang tidak masalah ya Mungkin ya untuk penampilan Untuk perform bunda Tapi jika jerawatnya itu berlebihan Banyak kayak gitu Mungkin bisa dipikirkan untuk ganti cara Efek samping yang ketujuh Efek samping yang ketujuh ini bisa timbul yang namanya jerawat Karena hormon progesteron ini Dia bisa atau mampu merubah dari karbohidrat menjadi lemak Maka dia akan merubah juga sistem vaskularisasi Juga sirkulasi lemak yang ada di dalam wajah Yang di dalam kulit-kulit wajah Sekresi kelenjar lemak Sekresi kelenjar lemak yang ada di wajah Itu bisa berubah yang ada di kulit wajah Sehingga kalau sekresi lemaknya berlebihan Ini juga akan bisa menimbulkan yang namanya jerawat Kalau jerawatnya masih bisa ditoleransi Yang tidak masalah ya mungkin ya Untuk penampilan untuk perform bunda Tapi jika jerawatnya itu berlebihan Banyak kayak gitu Mungkin bisa dipikirkan untuk ganti cara Sekian tadi yang bisa saya sampaikan Tentang efek samping daripada suntikan yang 3 bulan Apabila masih ada yang ingin didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar ya Siapa tahu nanti kita bisa membahas ulang Bisa Agar bunda tidak bingung gitu ya Jadi kalau bunda juga merasakan ini bermanfaat Silahkan di share kepada teman Kepada saudara Kepada siapa saja yang membutuhkannya Agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya Dari dunia bidan Apabila bunda merasa senang mendapatkan informasi Silahkan di klik like Jangan lupa juga buat yang belum subscribe Silahkan di subscribe Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya Karena nanti kalau dunia bidan upload video terbaru Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali Oke Jangan lupa ya Like, comment, and subscribe Dunia Bidan